Ya, godaan untuk Partai Demokrat manuvar yang cantik dari PDIB, apakah juga tergoda dan juga akhirnya berdekat Anies Baswedan nantinya ya. Kita akan membahas bagian hal ini dengan Narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Pak Effendi Khoiri, politikus Partai Nasdama. Assalamualaikum, salam pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga ada Mbak Diska Putri, politikus Partai Demokrat. Selamat pagi, Mbak Diska. Kemudian yang juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Andreas Hugo Pariera, politikus PDB. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Andreas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Gus Choi. Pagi, Bang. Bang, abang itu dicari sama Gus Choi, Bang, di studio, Bang. Abang ini kok nggak hadir sih di studio, Bang? Saya datang karena ada huku, ternyata nggak datang. Kalau nggak sama-sama di Zoom aja. Oke, saya mau ke Gus Choi dulu, kalau begitu. Kalau melihat nih ya, Gus Choi, kemarin juga menjadi perbincangan, walaupun belum ada pertemuan, tapi rencana pertemuan dari Ahaya dan juga Puan. Ini nampaknya apakah juga bisa mengubah dari mungkin peta koalisi perubahan, soliditasnya. Soliditasnya. Dan juga apakah sudah diinformasikan nggak sih ke Partai Nasdem sebelum ada pertemuan ini? Baper nggak Pak Nasdem, itu aja lah pokoknya. Nah, pertama, pertemuan atau silaturahim antar pimpinan Partai itu bagus. Itu bagus, itu bagus, silaturahim itu bagus. Nah, ini sebetulnya nggak cukup Mas Ahaya dengan Mbak Buwan. Itu harus Pak SBY dengan Ibu Meka. Bar itu top. Kan dimulai dulu. Kalau Mas Ahaya sama Mbak Buwan, itu kan sudah pernah biasa. Tapi yang tidak pernah bertemu itu kan Pak. Jadi kalimatnya nggak pas, pertemuan Puan Ahaya akan mendinginkan ketegangan Mega SBY itu nggak pas itu? Ya Pak, cuma akan lebih dasar lagi. Akan lebih pas lagi, akan lebih afdol lagi. Itu kalau Ibu Mega dan Pak SBY. Tapi Nasdem nggak khawatir, kalau misalnya kucuknya dua-dua ketemu, jadi bareng loh. Ya ini dulu, komentar saya ini dulu. Yang kedua, dalam politik itu mah harus sair. Jangan anti sana, anti sini. PDIP kan pernah menyatakan, tidak mau ini dengan PKS. Kira-kira gitu kan? Jadi menutup diri. Menurut saya, karena semua kita ini sudah Pancasila. Semuanya itu Pancasila. Hanya di dalam memahami Pancasila, keberagaman itu tetap tercermin di situ. Bahwa ini ada nuansa Islam, ini nuansa sekuler, ini nuansa liberal. Kan begitu kan? Tapi semuanya dalam Pancasila. Nah, karena itu kita harus terbuka untuk komunikasi dengan siapa saja. Termasuk hari ini ya kita sambut, nggak ada masalah. Bagus. Nah, apakah kita tergoda? Motivasinya apa mereka terserah? Apa saja motivasinya terserah? Tapi kami dalam koalisi perubahan itu sudah sepakat. Kita sudah saling percaya, saling membangun trust. Sudah sepakat, kesepakatan sudah dituangkan dalam bentuk piagam. Selesai. Nah, setelah ini kemudian masih ada komunikasi kemudian, itu nggak apa-apa. Melanggar piagam yang sudah ditatangani? Nggak, nggak ada yang pelanggaran di situ. Jadi masing-masing tetap ada kedaulatannya untuk berkomunikasi dengan partai apa-apa. Yang kan begini ya, kalau kita pakai permisalan begitu ya, calon manten. Yang satu kan Anies Baswedan sudah menggadang-gadang akan meminang AHY sebagai cawapresnya. Tapi kok tiba-tiba ini bersandingan dengan yang lain begitu. Itu tidak berminang, itu berkomunikasi. Kalau minang kan mau gandeng untuk masuk koalisinya atau apa. Tapi kan disebut AHY salah satunya juga. Loh nggak apa-apa dong? Dulu Nasdem juga menyebut ganjar. Meskipun ada yang persoalkan. Inilah kita terbuka. Kita terbuka. Abis kelamaran dari Pak Anies katanya tidak ujung turun. Ketika kita mau nikah kan, sebelum nikah kan kita sudah mandang siapa-siapa. Jadi kita sudah sepakat. Jadi katanya lamaran dari Pak Anies belum kunjung turun. Jadi dialog dengan siapapun ya ini terbuka aja. Loh, dari Demokrat sudah nyepak hati sama juga dengan Nasdem dan PKS. Bahwa urusan wakil presiden semua diserahkan kepada calon presiden. Sudah, mau apa lagi? Oke, ini menangis. Kita tinggal tunggu saja. Demokrat pun juga sudah komitmen kan? Oh iya, iya. Nah kalau misalnya ada manuver seperti kayak gini. Artinya tidak puas dong dengan komitmen tersebut di Partai Demokrat. Nah, mungkin Mas ini juga harus dikelirkan dulu. Manuver seperti apa yang dibilang? Karena tentu yang kita dengar selama ini tidak ada manuver apa-apa. Pertama, sebelum komunikasi dibuka setelah kebetulan Pak Hasto sebelumnya ya, membuka komunikasi untuk bersilaturahmi dengan Partai Demokrat. Kemudian ada pertemuan kedua sekjen sebelumnya. Sesuai dengan etika politik, kita juga sudah berkomunikasi dengan Nasdem, dengan tim kecil dari Nasdem, dengan PKS dan Capres. Tim Capres tentunya terhadap pertemuan ini. Jadi, secara etika politik kita juga sudah ngobrol dulu, sudah ngasih tahu dulu nih sama koalisi perubahan kebetulan. Dan setelah itu kami juga mengapresiasi dari tim, dari Nasdem dan dari PKS, menyambut terbuka, menyambut baik komunikasi yang sebelumnya memang sempat tersendat antara PDIP dan Partai Demokrat. Jadi, Demokrat tidak mengingat ini sebagai godaan. Bukan, godaan dari PDIP. Bukan, Om Mas. Yang bahaya itu godaan dari syetan yang terpikirkan. Sebenarnya nih, Mbak, aku tuh disini bukan cuma datang sebagai politisi Partai Demokrat, tapi juga sebagai politisi muda yang melihat justru ini adalah komunikasi yang baik antara dua pemimpin muda, antara Mas Ae dan Bapuan yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang yang selama ini rasanya dilihat publik kurang baik. Biasanya kalau misalnya nyung-nyung soal muda, muda tuh kan biasanya agak sedikit agresif ya. Di sebelahnya cukup senior loh, Mbak. Ini kan jiwa muda yang penting ya, Gus ya. Sebelum ke PDIP perjuangan ya, Mbak. Maksudkan semuanya, hasil itu bisa ada pertemuan di restoran ayam itu, di Blok M ya, itu apa hasil diskusinya sih? Apa sih yang dibicarain? Info nggak ke teman-teman koalisi? Tentu, tentu. Sudah ada komunikasi yang sangat terbuka antara. Jadi sama aja lah, Mas, kalau misalnya kita ketemu teman, terus udah gitu udah ada pacar, udah ada pasti kan kita ngobrol juga kan ya sama pacar-pacar, atau sama yang keluarga. Tapi pernah dikoordinasi kan? Oh iya, sudah-sudah-sudah. Dan kami menyambut baik, kalau bisa dilihat juga beberapa statement dari politisi Partai Nasdem, politisi PKS, juga menyambut baik komunikasi ini. Tentu ini bukan... Kayaknya nggak yakin deh kalau cuma ngomongin soal jelang pertemuan Puan AHY. Ada lainnya. Pasti adalah turunan-turunan diskusi-diskusi. Karena kan bertemunya di suatu tempat yang berkah, kata dia. Iya, ayam goreng gitu ya. Ayam goreng berkah, ya semoga membawa berkah kan katanya. Kalau yang berkah di masjid atau di gereja. Oh gitu. Jadi godaan itu dari setan yang terkutuk, yang berkah di masjid atau di gereja. Tapi tentu kita harus melihat konteksnya. Partai Demokrat tentu berharap bahwa konteksnya tidak disempitkan hanya untuk kontestasi Pilpres 2024. Kita tentu melihatnya ini sebagai sinergi dan kolaborasi dua pemimpin muda. Kalau kita lihat sekarang, tantangan anak muda zaman sekarang tuh makin besar gitu. Apalagi tantangan bangsa dan negara saat ini. Jadi rasanya harus ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai. Di kode ke Gus Coy nih. Oh, enggak dong. Jadi maksudnya begini, Anies pilih anak muda dong gitu. Disegerakan gitu Gus ya. Gimana Gus? Anies suka muda. Oh, enggak. Mas Aya muda, sudah kapung di sini. Jadi, Mas Aya pemimpin masa depan. Saya ngobrol sih kira-kira lagi gini. Misalnya, kalau bikin apa-apa kita udah beseran ya. Kalau dibikin Pameo ya. Dibikin Pameo-nya Gus ya. Misalkan kan depan-depanan tuh. Hasto sama Tegurifky. Gimana bro? Belum deklarasi juga tuh jadi wakil sampean. Terus kata dia, iya nih, enggak jelas. Wah, Puan udah nyebut nama brother. Gimana kalau diseriusin gitu ya. Jadi kompor-kompor. Tapi Mas Aya tidak bisa dikompor-kompor. Oke, kita melihat seberapa serius dari PDIP ini juga. Karena nama Aya ini kan sudah ada dari pernyataan Bupuan ya. Baca pres juga di PDIP. Ini Kak Bang Andreas nih ya. Bang Andreas, Bang Andreas sebenarnya ini gimmick politik atau komunikasi biasa atau memang ada kejenjang serius sih Bang? Ya, pertama apa yang disampaikan oleh Mbak Puan setelah Rakernas itu. Itu adalah satu bentuk apresiasi. Apresiasi terhadap Mas Aya sebagai ketua partai. Juga sekaligus respon terhadap apresiasi dari publik. Jadi, melanjutkan apresiasi publik terhadap Mas Aya. Ya, kita kan tahu bahwa dinamika politik yang berkembang di masyarakat dan masyarakat memberikan apresiasi yang lumayan baik itu terhadap Mas Aya. Dan sebagai tokoh muda, ketua partai orang muda, saya kira Mas Aya itu sangat pantas untuk diajak untuk berdialog. Untuk melihat bagaimana kepentingan bangsa ini ke depan dan menyamakan visi, misi. Orang berdialog itu kan tidak ada salahnya. Seolahnya orang-orang muda yang masa depan politik ini masih panjang. Kalau kita bicara tentang Indonesia, visi Indonesia emas ke depan, terus kemudian menghadapi bonus demografi ke depan, nah inilah tanggung jawab orang-orang pemimpin-pemimpin muda ini untuk mempertemukan tantangan dan visi-visi kebangsaannya. Yang kedua, saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu adalah memecah kebekuan, icebreaker, untuk berbagai macam kebekuan politik yang terjadi, baik di dalam hubungan antara kedua partai ini, juga mungkin terjadi di dalam hubungan masing-masing gitu. Sehingga dengan demikian, dialog dan komunikasi ini ya bisa berjalan lebih terbuka gitu, lebih smooth antara para elit gitu untuk menghadapi tahun politik, tahun depan nanti gitu. Dan ini satu hal yang positif seperti yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman bahwa respon publik terhadap hal ini sangat positif gitu terhadap dialog-dialog semacam ini gitu. Jadi, saya kira teman-teman di perubahan pun melihat hal seperti ini sebagai sesuatu yang baik gitu. Dan kita tetap menjaga etika politik di dalam berdialog, berkomunikasi seperti ini. Bang, atas dasar apa sih Bang Andreas mengusik-usik koalisi lain gitu Bang? Kalau dikatakan mengusik-usik atas dasar apa? Pertama, apakah khawatir? Ya kan? Gitu. Atau mungkin untuk menambah lagi perolehan prosentase ganjar yang mungkin dari beberapa lembaga survei juga belum tembus-tembus juga tuh gitu loh. Belum signifikan juga. Ada yang bilang demi investasi putaran kedua Bang. Nggak apa-apa kan? Tapi semuanya itu harus mulai dari berkomunikasi, berdialog. Namanya usaha ini ya. Kemudian hasil ujungnya seperti apa itu sangat-sangat mungkin terbuka mengenai hal-hal. Gus Choi kan nggak pernah juga terkhawatir dengan hal seperti itu kan. Jadi dalam berpolitik itu kita harus melihat ini secara ya positif lah. Kita melihat ini secara positif di mana orang berdialog, berkomunikasi bahwa ada hal-hal yang sebelumnya ya tadi saya banyak ditanya juga oleh wartawan bahwa hubungannya sebelumnya hubungan yang dingin saya bilang dingin itu tidak berarti tidak ada komunikasi. jangan salah di politik itu komunikasi yang terbuka yang sedang-sedang yang sedikit tertutup itu biasa antara para politisi. Nah sehingga kalau sekarang ada komunikasi yang lebih terbuka itu adalah bagian dari melanjutkan tadi yang saya sebut apresiasi terhadap respon dari masyarakat terhadap mas Ahaye sebagai seorang pemimpin juga ya memecah kebekuan di dalam hubungan-hubungan yang terjadi selama ini dan itu adalah hal yang baik karena itulah tugas politik sebagai politisi itulah baik bang Andres tugas dari para pemimpin ini pemimpin politik ini untuk melanjutkan respon dari masyarakat melanjutkan atau memecah kebekuan-kebekuan dalam hubungan-hubungan karena yang menggoda itu kalau kata Gus Choy hanya godaan seitan yang terkutuk dari pernyatanya Bang Andres nanti Gus Choy dan juga Mbak Diska boleh berkomentar lagi ya tapi kita harus tidak dulu senang kita akan kembali usai saat ini terima kasih